Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Kongti Sopo Semoga kesehatan selamatan Hidayah serta inah menaung kita semua Amin Di kali ini Kongti Sopo mau mereview Jalan menuju Candi Prambanan Terus mereview berapa ongkos masuk Terbaru di bulan Oktober 2023 ini Oke sobat Ini kita akan Mereview dari dalam kota Klaten dan ini barusan saja Melewati alun-alun Klaten Dan menuju ke arah Cucat Kapan Kita masih di jalan Utama di dalam kota Klaten dan ada beberapa Lampu Merah yang harus kita lewati Keluar dari dalam kota Klaten kita akan bertemu dengan Jalan Raya yang dari Solo Yogyakarta Dan tentunya di Jalan Raya Klaten Yogyakarta ini lumayan banyak Lampu Merah yang harus kita lewati Terima kasih telah menonton! Sebelum Lampu Merah yang ke arah Kono Sari Gunung Ini ada pertigaan Lampu Merah Coba turun belok Yang ke kanan Seperti ini Dari pertigaan ini guys sobat turun Jalan hanya beberapa meter belok ke kanan itu sudah nyampe di gerbang pintu masuk tanpa Di Prambanan Seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Masuk di bulan Oktober 2023 ini Buk berapa mas? Rp100.000 Buk berapa mas? Rp100.000 Silahkan bu Htm di Candi Prambanan Inggris Baturing Ini ternyata Rp50.000 Rp50.000 Per orang Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan Pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan maupun minuman Jadi kalau sobat membawa makanan maupun minuman Harus ditinggal di luar pintu pemersian tiket Sobat Renggir Untuk mencapai di pusat Candi Prambanan Itu kita harus melewati taman-taman yang sangat luas Dan kalau kita jalan kaki itu lumayan jauh Tapi sobat Renggir tidak usah khawatir Karena di lokasi taman Prambanan ini Menyediakan armada transportasi siap mengantar sampai di Candi Prambanan Dengan tarif Rp200.000 Sobat Renggir Sobat Renggir Terima kasih telah menonton! Candi Loro Jonggrang Yang sering disebut Candi Prambanan Terlepak persis di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah Kurang lebih 17 km ke arah timur dari kota Yogyakarta Atau kurang lebih 53 km sebelah barat kota Solo Komplek percandian Prambanan ini masuk ke dalam dua wilayah Yakni komplek bagian barat masuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan bagian timur masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah Kugusan Candi dinamakan Prambanan karena terletak di daerah Prambanan Nama Loro Jonggrang berkaitan dengan legenda yang menceritakan tentang daerah yang Jonggrang Atau gadis yang jangkung putri Prabu Bokong Candi Prambanan adalah percandian Hindu yang dibangun oleh raja-raja dinasti Sanjaya pada abad 9 Ditemukannya tulisan nama pikatan pada candi ini menimbulkan pendapat bahwa Candi ini dibangun oleh rakai pikatan yang kemudian diselesaikan oleh rakai balitung Berdasarkan Prastasti berangkat tahun 856 Masei Prastasti Siwa Kerem sebagai manifest politik untuk menuguhan kedudukan sebagai raja yang besar Terjadinya perpindahan pusat kerajaan Mataram ke Jawa Timur berakibat tidak terawatnya candi-candi di daerah ini Ditambah terjadinya gempa bumi serta beberapa kali meletusnya gunung merapi Menjadikan candi Prambanan runtuh tinggal puing-puing batu yang berserakan Itulah keadaan pada saat penemuan kembali candi Prambanan Usaha pemugaran yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda berjalan sangat lamban Dan akhirnya pekerjaan pemugaran yang sangat berharga itu diselesaikan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 20 Desember 1953 Pemugaran Candi Induk Loro Jonggang secara resmi dinyatakan selesai oleh insinyur Sukarno sebagai presiden Republik Indonesia yang pertama Setelah pemugaran Candi Loro Jonggang kemudian dilanjutkan dengan pemugaran Candi Brahmad dan Candi Wisnu Candi Brahmad dibukar mulai pada tahun 1977 dan selesai diresmikan pada tanggal 23 Mar 1987 Sedangkan Candi Wisnu dibukar pada tahun 1982 selesai dan diresmikan oleh Bapak Presiden Surato pada tanggal 27 April 1991 Komplek percandian Prambanan terdiri atas latar bawah latar tengah dan latar atas atau latar pusat yang semakin ke arah dalam makin tinggi letaknya Berturut-turut luasnya 390 meter persegi, 222 meter persegi, dan 110 meter persegi Latar bawah tak berisi apapun di dalam latar tengah terdapat keruntuhan Candi-Candi perwaran Apabila seluruhnya telah selesai dibukar maka akan ada 224 buah candi yang semua ukuran sama yaitu luas dasar 6 meter persegi dan tingginya 14 meter Latar pusat adalah latar terpenting diatasnya berdiri 16 buah candi besar dan kecil Candi-Candi utama terdiri dari atas dua deret yang saling berhadapan Deret pertama yaitu Candi Siwa, Candi Wismu, dan Candi Brahma Deret kedua yaitu Candi Nandi, Candi Asa, dan Candi Garuda Pada ujung-ujung lorong yang memisahkan kedua deret dan candi tersebut terdapat Candi Apet Delapan candi lainnya yang lebih kecil empat diantara Candi Keluler dan empat candi lainnya yang disebut Candi Sudut secara keruluhan terdiri dari 240 candi Demikian review perjalanan menuju Candi Prambanan, saya ucapkan penyiasat terima kasih yang sudah klik video ini mohon maaf atas segala keperangan Jangan lupa guys sobat like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!